Kasus penganiayaan bocah 14 tahun yang terjadi di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung pada akhir Desember lalu, hingga korban meninggal dunia akhirnya terkuat. Polisi menangkap tiga orang pemuda yang melakukan aksi keji tersebut. Dari keterangan motif pelaku, yakni ingin membalas dendam, namun naas para pelaku salah sasaran. Setelah melakukan penyelidikan selama hampir dua pekan, petugas kepolisian dari Satres Krim Polresta Bandung akhirnya menangkap pelaku penganiayaan bocah laki-laki berusia 14 tahun yang jasadnya ditemukan tergeletak di bawah jalan Raya Soreang, Banjaran pada selasa 28 Desember 2021 lalu dengan kondisi luka akibat senjata tajam di bagian lehernya. Para pelaku yang usianya relatif masih muda diamankan tanpa perlawanan di kawasan alun-alun Soreang pada Sabtu 8 Januari 2022 lalu. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, saat pres rilis di salah satu objek wisata di kawasan Bandung Timur, motif para pelaku melakukan perbuatan keji tersebut untuk membalaskan dendam salah seorang temannya yang pernah dipukuli oleh sekelompok pemuda di kawasan tersebut. Namun naas, para pelaku ternyata salah sasaran dan justru merenggut nyawa Wewe, seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun yang tengah bekerja sebagai tukang parkir di tempat kejadian perkara. Karena dilihat masih ada, maka satu yang namanya IS, inisial IS ini, karena yang bersangkutan membawa senjata tajam, maka meminta kedua temannya untuk singgah dan kedua temannya mengiakan. Sehingga mendatangi tempat kejadian perkara, menghampiri si korban tanpa bicara sepatah kata pun langsung diterbas oleh inisial IS tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga pelaku akan dikenakan Undang-Undang No. 80 tentang perlindungan anak serta pasal 170 dan atau 351 KUHP dana tentang penganiayaan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan.